selamat siang brother berjumpa lagi dengan saya kali ini kita akan sharing perihal tugas dan peranan supervisor di leasing ini penting untuk supervisor baru ya atau leader baru disini saya akan berbagi pengalaman dari pengalaman kerja saya yaitu peranan atau pekerjaan sebagai leader di perusahaan finance atau perbankan sama aja yang pertama yang tugasnya adalah terus professor itu bertugas yang utama adalah kontrol ya jadi disitu nanti peran yang besar kontrol pasti kita membawai berbagai macam karakter anak buah kita mungkin ada yang membawai kalau di leasing itu namanya CMO atau surveyor jadi marketing rangkap surveyor yang karakter ada banyak contoh kita membawai 10 CMO ya yang pertama kita harus memahami karakter setiap individu kalau perlu kita buat list di Excel nanti tugasnya seperti apa karakternya seperti apa jadi kita bisa yang pertama dilakukan adalah mapping mapping itu bertujuan untuk untuk kontrol kita jadi contoh satu CMO penempatan di dealer sini dealer A CMO yang lain di dealer B jadi setiap hari supervisor itu nanti ada visit kunjungan ke dealer tersebut nah itu disitu nanti kita bisa melihat bahwasannya untuk CMO ada yang standby gak di dealer tersebut yang kita tempatin pada saat mapping yang pertama itu kalau pun gak ada nanti pasti ada izin di grup entah itu survei atau gese mobil atau check up sah ke samset ya terus yang kedua ketika awal bulan jangan lupa share target dan plan untuk pencapaian bulan ini seperti apa nanti disitu dipetakan setiap CMO itu biasanya kemampuannya berbeda dan dealernya berbeda untuk nominal yang kredit ya kebetulan ini saya pegang mobil yang use card ya jadi untuk targetnya di leasing ada mount bukan kontra ya jadi contoh target cabang itu ada 10M jadi nanti dibagi 10CMO nanti ketemu berapa-berapa jadi nanti daily report hariannya kita bisa share ke BM atau ke ini ya secara Excel bisa di share jadi kekurangan hariannya berapa targetnya berapa minusnya berapa jadi nanti kita bisa push dan untuk solusion seperti apa sama ini ya guys jangan lupa untuk setiap hari ada report incoming jadi dari dealer satu CMO itu ada incoming berapa yang proses berapa yang ACC berapa terus ketika ACC segera cetak PO dan transaksikan itu unit untuk serah terima unit dan pengambilan BBKB untuk difundingkan ke esok harinya sama gesek sama cek absah ya terus untuk CMO sendiri itu ada kita harus membagi ada level 1 level 2 level 3 level pertama itu biasanya CMO senior ya kurang lebih kemampuannya sama kayak kita cuma dia orang lama yang pertama mungkin dia tidak mau naik karena sudah di zona nyaman ya sudah tahu mainnya leasing seperti apa terus yang kedua itu level 2 itu menengah jadi bukan orang lama tapi sudah rumayan kemampuannya untuk incomingnya juga sudah rumayan cuman mungkin penyakitnya males ya yang ketiga itu orang baru nah ini sangat riskan sekali kalau level 3 orang baru masih awam di leasing masih kerja pertama di leasing bertemu dengan level 1 yang sudah punya kemampuan tapi negatif itu bisa jadi penyakit nanti ya jadi kita disini bisa sebagai supervisor bisa memetakan untuk tandemnya jadi soalnya itu berpengaruh nanti untuk proses ke depan seperti apa terus tugasnya lagi jangan lupa kontrol ketika mau funding atau pencairan dana ke dealer contoh CMO hari ini ingin put untuk pencairan BWKB sudah masuk check up sudah kita harus kontrol dari pihak operasinya per jam itu bagaimana sudah satu hari ada daily report funding harus berapa ratus juta ya berapa kontrak itu kita harus tahu cek soalnya kita nanti pasti laporan ke BM sama ke RME terus untuk setiap hari di pagi hari jangan lupa berdoa pagi sepas itu kita nanya pencapaian setiap CMO ya pencapaiannya seperti apa kalau perlu kita tulis di dashboard harian nanti semua CMO bisa tahu pencapaiannya satu individu ke individu lain disitu nanti untuk kita kasih challenge atau kita kasih gift untuk penjualan terbanyak untuk juara 1 sama 2 untuk menunjang jualannya di bulan depan biar semangat terus untuk yang dilakukan ketika akhir bulan pasti ada ini nih closingan ya kita membantu bagian collection yang pertama untuk follow up data nasabah yang macet atau perlu membayar selepas jatuh tempo nah itu nanti CMO-nya follow up ke bayi WA mungkin bisa telpon kalau tidak ada respon kita terpaksa datangi sama biar collection kita samakan aja laporan biar collection sama CMO kalau perlu kita turun ke lapangan sama CMO karena kenapa setiap listing itu ada FID FID cabang itu 5% tidak boleh lebih dari itu nanti bisa ngelock atau topsell tidak bisa survei lagi dia harus menyelesaikan tanggungan FID ya jadi selepas nge-share untuk pencapaian harian atau daily jadi nanti disitu kekurangannya kita tahu per individu terus yang paling penting lagi jangan lupa kontrol kontrol untuk ini kegiatan harian yang dia lakukan apa entah itu ke dealer entah itu ngesek entah itu bertemu sales entertain atau apa kalau bisa buatin grup yang kita bisa pantau nih dari keseharian untuk jangan lupa setiap jamnya dia kirim itu aktivitas kegiatan foto selfie plus dikasih foto map GPS jadi disitu kita bisa kontrol tapi sangat berbahaya sekarang ada efek GPS bisa itu efek jadi solusinya kalau angka tetap buruk tidak bisa naik karena pakai sistem kayak tadi nanti pakai share love aja 8 jam 8 jam disitu nanti titik-titik koordinat kita bisa ngecek dimana cemo itu berada kalau gak gitu tau-tau video call aja nanti disitu ketahuan dia lagi dimana ya jadi itu ya guys selain kontrol kita mapping awal bulan kita nagih dan juga ada lagi sih setiap cemo itu pasti ada punya masalah ya satu dengan yang lainnya berbeda disitu tugas peranan kita entah itu ada masalah internal atau eksternal jadi kita wajib bisa mengasih solusi saat itu juga biar masalah itu tidak berimbas ke pekerjaan dia biar selesai jadi selain kita jadi atasan kita jadi bapak untuk mereka untuk ngasih solusi seperti itu jadi poin besarnya tugas seorang supervisor di finance atau leasing atau perbankan itu hampir sama yang pertama kontrol yang kedua membuat daily laporan yang ketiga mengontrol pencapaian angkanya sesuai target masing-masing sudah capai apa belum yang keempat menjadi bapak atau untuk penyelesaian masalah internal atau eksternal nanti kalau timnya sudah settle bisa jalan disitu enak nanti angka pasti terlihat yang penting setiap hari kontrolnya jelas pekerjaannya jelas ritmenya jelas dia kemana jelas angka pasti mengikuti nanti kalau sudah pekerjaan berjalan sesuai SOP kurang lebih seperti itu ya guys nanti untuk kedepan kita sharing lagi silahkan yang mau tanya komen monggo salam dari anak finance gediri selamat menikmati